Intro Pasangan bakal calon persaurangan Anang Misran Hidayatulawan Ahmad Firdaus memenuhi janjinya untuk melengkapi lampiran dokumen dukungan dengan kembali mendatangi KPU Banjarmasin Sebanyak 38.979 syarat dukungan tersebut diterima langsung Ketua KPU Banjarmasin bersama komisioner lainnya dengan disaksikan komisioner bawah selu Banjarmasin Pasangan bakal calon persaurangan Anang Misran Hidayatulawan Ahmad Firdaus memenuhi janjinya untuk melengkapi lampiran dokumen dukungan dengan kembali mendatangi KPU Banjarmasin di Jalan Perdagangan Banjarmasin Utara jalan tengah hari Minggu 23 Februari 2020 sedangkan berkas syarat dukungan yang sempat dikembalikan itu kali ini kembali diantar dengan dilengkapi lampiran yang wajib diserahkan yaitu B11 KWK 1 B2 KWK Sebanyak 38.979 syarat dukungan tersebut diterima langsung Ketua KPU Banjarmasin Rahmiyati Wahdah bersama komisioner lainnya dengan disaksikan komisioner bawah selu Banjarmasin Banjarmasin Calon wali kota Banjarmasin Anang Misran Hidayatullah Vertakuni Prima TV mengaku optimis bila jumlah berkas syarat dukungan yang diserahkan sebanyak 38.979 itu sudah sesuai dengan yang telah dimasukkan melalui Silon menurut Anang Misran Hidayatullah syarat dukungan yang diserahkan itu tersebar di 5 kecamatan di Banjarmasin Anang Misran Hidayatullah berharap perhitungan berkas syarat dukungan itu berjalan lancar Wan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya kemarin kita sudah menyerahkan setelah jamnya kita tidak sempat lalu kita disuruh bernah hilangnya kita tarik lagi hari ini sudah sempurna jadi tiga peseratan di satu, di dua, di satu, di TV-nya sudah selesai setelah ini nunggu apa lagi? setelah ini nunggu apa lagi? nunggu perhitungan nunggu perhitungan dari KPK nunggu perhitungan ini nunggu ada selatuh tanda terima tanda terima gitu kalau kita cukup bintang penekatan ya bahwa itu lengkap gitu ya optimis Pak jumlah yang diserahkan selatuh sama juga Pak Sistem ini memang ada berat ya Pak dibanding ya dibilang berat juga berat dibilang tidak ya karena kita ada saling koordinasi dengan penyelenggap dengan pemilu jadi baik bawah seluruh mengungkapi udah ini berjalan kerjasama yang baik calon wakil wali kota Banjermalsin Ahmad Firdaus menyatakan seberatan berkah syarat dukungan sudah selesai diserahkan dan berharap kadada lagi kendala untuk ke tahap berikutnya Ahmad Firdaus bersyukur bila berkasnya sudah lengkap wan sempurna Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini kita udah selesai udah sempurna persyaratan sebenernya bukan oleh karena kemarin jam kerjanya jam 4 sore ya jadi insya Allah ini kan udah sempurna udah lengkap semua 38.979 dari berbagi dari 5 kesempatan jadi insya Allah mungkin ya sekitar 4 jam 5 jam lah kita nanti kalau dapat tanda terima dari pihak KPU berarti sempat ada penurunan ya bang dari kemarin kan iklimnya 29.000 bang lah 38.999 bagaimana bang kalau mengenai masalah penurunan gak penurunan kan kita juga sortir juga ya sampai ini kalau misalkan memang seadanya semampunya kita yang penting melebihi daripada nilai targetnya sudah cukup sudah cukup KPU Banjarmasin Rahmiyati Wahda menyatakan Anamis Reni Dayatullah sudah melengkapi seluruh berkas syarat dukungan yang wajib sebagai persyaratan untuk maju dalam pil wali 2020 sebelum KPU Banjarmasin mengeluarkan berita cara kelengkapan syarat dukungan maka berkas dukungan itu akan dihitung terlebih dahulu Nanti setelah kita hitung apakah benar 38.979 baru kita berikan terima berita acaranya berita acaranya berita acaranya berapa kalau ada kekurangan nanti ada waktu lagi masih ada sampai jam 24 kalau memang masih ada kekurangan kita tunggu saja bagaimana ini kalau sudah lengkap ini nanti apalagi kalau sudah lengkap kita verifikasi nantinya sampai tanggal 26 itu kita tahapan verifikasi apakah benar yang mendukungannya itu apakah ada ganda itu tahapan selanjutnya yang tahapan verifikasi administrasi sebelum kita ke verifikasi faktual Ketua Bawaslu Banjarmasin Muhammad Yasar menyatakan bila pihaknya akan terus melakukan pemantauan hingga batas waktu penyerahan pun penghitungan berkah syarat dukungan persaurangan ini berakhir yaitu hari Minggu 23 Februari 2020 pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah jika hari ini ternyata ada beberapa calon yang memang tidak bisa menunjukkan untuk syarat dukungan ya berarti itu itu ditetapkan hari ini TMS mereka sampai petas waktu tangan jam 24 nanti 00.00 Pak, kalau ingin lihat tadi Pak pengumpulannya seperti apa Pak? Jadi memang yang sudah diserahkan ke KPU kan ada beberapa box tentu nanti akan dilakukan penelitian lagi ya kan dihitung kalau kapannya apakah sesuai lalu kemudian juga sebaran ya di 50% seluruh kecamatan itu kalau sudah misalnya sudah selesai nanti bisa dikeluarkan kita acaranya TMS atau TMS Sementara itu tim KPU Banjarmasin dengan pengawasan Bawaslu melakukan penghitungan berkas pasangan bakal calon persaurangan Anang Misran Hidayatullah Wan Ahmad Firdaus dan diperkirakan memakan waktu hingga 6 jam